hai hai sobat kembali lagi di David channel video kali ini aku mau membahas tentang cara menggunakan meta description untuk meningkatkan peringkat situs sedikit aku jelaskan meta description adalah tag HTML yang digunakan untuk memberikan deskripsi singkat tentang halaman web deskripsi ini biasanya muncul di bawah judul halaman web di hasil pencarian mesin pencari dan memberikan gambaran tentang konten halaman web tersebut kepada pengguna berikut ini adalah beberapa tips untuk membuat meta description yang efektif yang pertama buat meta description yang relevan dan akurat deskripsi harus menggambarkan konten yang ada di halaman web dengan akurat dan relevan pastikan deskripsi yang dibuat berisi kata kunci atau frasa yang berkaitan dengan konten dan hindari deskripsi yang tidak terkait atau misleading yang kedua gunakan kata kata kunci dengan bijak meskipun meta description tidak berpengaruh pada peringkat halaman web di mesin pencari namun kata kunci masih penting untuk membuat deskripsi yang efektif gunakan kata kunci dengan bijak dan jangan terlalu sering memakai sehingga terlihat seperti spam yang ketiga buat deskripsi deskripsi yang menarik deskripsi harus menarik perhatian pengguna dan membuat mereka ingin mengunjungi tautan untuk membaca lebih lanjut buat deskripsi yang menarik singkat dan mudah dipahami yang keempat gunakan panjang yang sesuai meskipun tidak ada batasan pasti untuk panjang meta description namun cobalah untuk menjaga deskripsi agar tidak lebih dari 155 karakter sehingga tidak terpotong dalam hasil pencarian mesin pencari yang kelima buat deskripsi yang unik untuk setiap halaman hindari membuat deskripsi yang sama untuk setiap halaman web di situs buat deskripsi yang unik dan sesuai dengan konten halaman web yang sedang dideskripsikan yang keenam gunakan bahasa yang menarik gunakan bahasa yang menarik dan menggambarkan dengan jelas konten halaman web pastikan deskripsi yang dibuat tidak membosankan dan mudah dipahami dalam mengoptimalkan meta description perlu juga diingat bahwa meta description hanya satu bagian kecil dari strategi CEO yang lebih besar selain itu Google juga menggunakan konten halaman web untuk menentukan relevansi dan peringkat halaman web jadi pastikan untuk memberikan konten yang relevan dan berkualitas tinggi pada halaman web Oke sobat sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati